Intro Puluhan kuli bangunan memenuhi kediaman Peggy Setiawan alias Perong yang ditangkap atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Mereka mengancam akan mengeruduk Polda Jawa Barat sebagai dukungan pada Peggy lantaran menganggap bahwa Peggy telah menjadi kambing hitam. Dalam unggahan akun TikTok tampak beberapa foto pada Senin 27 Mei ketika sejumlah kuli bangunan datang ke kediaman Peggy. Pemilik akun TikTok tersebut menuliskan kekecewaannya dan mengaku akan membela Peggy habis-habisan. Ia pun menuliskan akan turun tangan ke Polda Jawa Barat. Diketahui, para pria yang berkumpul di kediaman rumah Peggy ini merupakan kumpulan kuli bangunan yang berada di sekitar Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya ayah Peggy, Rudy Irawan juga menegaskan bakal membantu anaknya dalam menghadapi proses hukum pasca ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Rudy menyebut bakal meminta tolong rekan Peggy yang merupakan sesama kuli bangunan di Bandung untuk bersaksi. Rudy menegaskan banyak kuli bangunan yang bisa bersaksi dan mengungkap keberadaan Peggy di Bandung saat Vina dan Eki tewas dihabisi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.